Sampai jumpa di video selanjutnya. Pandemi itu tanggal 21 Maret, itu udah berhenti, stop total, semua tutup. Dari situ perubahan yang kita alami sangat drastik sekali karena emang gak ada kerjaan sama sekali. Dan akhirnya juga kita entah ada yang jual dari solas, ada juga yang jual cipet cantok. Jadi pokoknya kita ngelakuin untuk survive juga gitu. Tiga bulan pertama setelah saya out dari pekerjaan, masih beruntung ada tabungan yang cukup sampai di bulan Juli kemarin. Jadi untuk ngapainnya, kita gak bisa ngapa-ngapain. Cuman ngamen di pinggir jalan, di jalanan Marlboro sini. Pertama kali ngamen dihabis waktu Corona itu cuman dapet 5.000 perak. Itu walaupun kayak gitu, rasanya yang udah enak banget ini. Lumayan buat beli tahu sama tempe besok, kebetulan masih ada sisa beras. Tapi akhirnya kita kenal sama Arya, Arya dikenalnya sama The Heroes. Kita boleh bilang The Heroes. Awalnya kita dikasih sembako. Kita bagi-bagi buat teman-teman drag queen, teman-teman komunitas. Dan kita senang banget dan kita berterima kasih sekali saat itu. Dan next-nya kita justru diajakin malah kerja. Sampai sekarang ini. Gak cuman drag queen aja, tapi musisi. Terus orang-orang staff-staff hotel juga yang kena PHK juga selama pandemi ini. Jadi bener-bener inspiring banget ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Harus semangat ya. Karena ada Bapak Tau bilang kalau kita itu gak pernah dikasih cobaan itu yang lebih dari apa yang kita mampu. Jadi bagaimanapun apa yang kita alami di sini, apa yang kita alami sekarang, itu kita pasti kuat. Kita pasti bisa untuk melewati ini semua. Jadi kita harus tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.